Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel ini. Yuk kita simak bersama jangan lupa like dan subscribe channel ini terima kasih. Port FC Sambut Kedatangan Asnawi Mangkualam di Thailand Port FC menyambut kedatangan Asnawi Mangkualam di Thailand Kapten Timnas Indonesia itu segera diperkenalkan ke penggemar klub. Usai memperkuat Ansan Greners dan Jeonam Dragons, Asnawi resmi mengakhiri perjalanannya di Korea Selatan. Pemain berusia 24 tahun itu pun memilih bergabung dengan klub kasta tertinggi Liga Thailand, Port FC. Usai menjalani tugas bersama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Port FC mengonfirmasi Asnawi sudah tiba di Thailand. Pemain bertinggi 174 cm itu pun segera diperkenalkan kepada penggemar. Selamat datang di Thailand. Asnawi melaporkan, sudah, ada di sini, bunyi pernyataan resmi Port FC, Rabu, 7 Februari 2024. Sampai jumpa lagi. Aku ingin memperkenalkan diriku kepada penggemar, lanjut klub tersebut. Jika dalam kondisi 100% siap tampil, Asnawi kemungkinan segera menjalani debut bersama Port FC saat melawan pelistro dalam laga lanjutan Liga Thailand 2023 hingga 2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Bonya Cinda Stadium, Minggu 11 Februari. Asnawi harus bersaing dan mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk bisa mendapatkan menit bermain bersama Port FC sebab, Supanan Gurerat menjadi andalan pelatih rangsang Vywat Chai Chok untuk menempati posisi back kanan. Di sisi lain, Port FC sedang menempati posisi ketiga klasemen sementara Liga Thailand 2023 hingga 2024 dengan 29 poin dari 15 laga. Mereka tertinggal 5 angka dari Bangkok FC yang memuncaki klasemen. Asnawi bukanlah satu-satunya pemain Indonesia yang berkarir di Thailand saat ini. Sebab, Yanto Basna juga sedang bermain di Thailand dengan memperkuat PT Pracuap FC. Terima kasih salam sehat dan sukses selalu buat Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.